oke mas bro sebelum kita lanjut ke videonya saya ngasih kepemumuman bahwa grup STS sekarang buka lagi nih guys grup STS diskusi dan rekomendasi sesi 17 nah itu aktif di bulan Januari tanggal 1 sampai tanggal 30 bagi teman-teman yang pengen dapat rekomendasi saham yang menarik di swing ODT dan scalping jika market mendukung masuk bisa gabung aja kontak saya ada deskripsi guys ya ya donasi hanya 100.000 langsung otak aja karena pendaftaran ditutup akhir Desember 2022 nani aktifnya grup adalah bulan Januari nah ini adalah contoh menu-menu yang ada di STS kalau misalnya Mas Bro masih belum paham masuk bisa lihat videonya di atas nah lihat dulu itu video di atas Oke kita lanjut ke videonya Mas Bro Assalamualaikum Mas Bro ya kembali lagi tadi Fajar Delhi dan kali ini kita akan bahas Ipo lagi ini langsung aja saya bahas tadi baru bahas elit langsung aja mumpung lagi belum buka burusannya ya di sini APT Sunindo Pratama atau Sunni disini sektornya energi nah sebenarnya enggak langsung ke energi juga karena dia hanya istilahnya itu pembantu Kenapa kita akan langsung lihat aja ke websitenya langsung biar matur paham di awal nah ini adalah perusahaan pengalpipa ya pengaliran hasil pengaliran minyak bumi dan gas nah kalau misalnya perusahaan yang istilahnya kayak metko gitulah seperti itu dia kan ngepur ngepur minyak gitu ya Nah kalau keluar udah keluar minyaknya akan perlu dialirkan ya masa dibawa pakai ember yang nggak mungkin kan nah pakai mengalirkan pakai pipa nah pipa-pipa baja nah pakainya tentu aja untuk ngalirin pipa itu itu ada perusahaan lain lagi yang ngelola yaitu ini ini atau ISSP jadi bisa dibilang ah ini Sunni ini adalah kompetitornya ISSP nah bisa seperti itu guys ya ini mirip lah karena ISSP tuh sama hampir sama kerjanya hampir sama kompetitor lah kalau misalnya apa namanya Leon Air ya satunya lagi Air Asia lah seperti itulah bisa ya bisa ditangkap ya berikutnya masih bisa baca di sini untuk detilnya di websitenya kesini pipa-pipa pengaliran minyak lah Oke kita lihat am langsung aja ke prospektusnya Oh belum saya bacain untuk periode mobilnya tanggal segini ya kemungkinan listingnya barang nanti gas di awal tahun Oke terus harganya agak-agak sedikit istilahnya itu enggak enak ya 280-300 ya cuman ini bisa dibilang salah satu setiap ipo yang dijualnya itu agak murah agak ya agak mau mau murah banget cuman agak ya enggak lebih mas paling-paling murah menurut valuasi daripada ipo yang kita bahas di sini belakangan ini gitu ya oke di sini tapi sayang banget ya untuk w-nya adalah you bekehian atau aien supir tua aduh ini suka ngeguyur ges untuk belakangan ini ini suka ngeguyur loh enggak tahu baik gitu ya telah disini yang yang pertama tentu aja adalah nano eh isap ya isap ini isap isap ini sia juga habisnya dia habis cuma naik lagi sekarang ya udah mulai naik lagi ya semuanya baiklah ikhara ipo temen-temen nyangkut di harga ipo semoga biar kejemput dimana 98 kalau nggak salah itu sudah keluar sih cuan sih di isap karena di ada petuaran juga ya oke terus yang kedua adalah saham dari nano nano terlihat nano tipikal you bekehian itu apa namanya suka langsung cuanin guys ini nano sempat naik arah 1234 kali 56 kali cuma habis itu dihabisin sampai 24 ngeri ya ngeri 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 oke yang itu anbungkus aja kalau misalnya model you obk enak dan baut nah enak-enak kita lihat ya enak ini juga ini guys naik terus turun lagi guys naik dikit doang ini ini kalau ipo hunter dapat dekat los nih terus nano nano apalagi naik juga cuman habis naik terus habis itu guys ya baut yo baut 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 guys nah udah tau baut nah udah ya set baut juga naik habis sekarang nah bisa dibilang ini habis ya lq50 suka lq5 buat saham jadi masuk lq50 jadi istilahnya Mas Bro harus hati-hati kalau cuman bungkus kalau sistemnya siapa namanya itu kalau arah lock hold nggak papa cuman kalau udah kira-kira itu itu opennya itu enggak arah lock kan bisa masih begini ya karena kalau sama ipo itu baru open langsung arah diganjel 1 juta lot seperti itu itu hold aja cuman kalau yang opennya itu enggak arah naik turun gitu kan ada tuh kayak kemarin itu kan gitu nah itu si vtny kan naik turur itu jual aja langsung ngak usah mikir lama-lama kalau ipo itu kalau dia jual aja langsung tetapi kalau open lock arah ya hold dengan seperti itu itu kalau itu worker tuh kayak gitu kes jangan mikir Wah pre rugi waktu itu kan pre ada pre kita sudah sini ya ini saya kasih tahu aja si Kalau jadi pohon lo mau jadi investor apa jadi Ipo Hunter kalau jadi Ipo Hunter pre ini cuan karena waktu naik itu naik 10% lebih loh terbiasa di sini nih ya jual ah kalau kalau mau jadi investor yahut berarti kalau yang hal itu bukan di pohon tetapi investor jadi siapa bilang iplupi itu enggak untuk untung ya walaupun enggak arah cuman dapat untuk 5-10 persen ini coba deh lihat kalau nggak percaya disitu di pre seperti itu kalau Ipo ya udah enggak arah jual nice itu untuk aima harus hati-hati langsung kita lihat aja prospek dari perusahaannya kalau menurut saya sih Suni ini prospeknya bagus nih buat misalnya investor lah seperti ini kita lihat nomor 13 di sahamnya guys nah 13 disini pencana nominalnya 100 ya murah berarti guys harga jualnya 200 nominalnya 100 berarti separuhnya Nah kalau gue tuh harga harga jualnya 300 nominalnya satu WRG harga jualnya 100 nominalnya lima nah ini termasuk murah guys Nah untuk ke pencatatnya kira-kira sekitar pertengahan Januari rencana penggunaan dana ya sekitar 40% blablabla nih bahwa dikurang untuk pembelian sekitar 30% PT rainbot berwarna anak perusahaan dari persoalan yang saat ini sebanyak 60% jadi sekitar 40% dana Ipo itu untuk membeli perusahaan anaknya yang tadinya itu cuma 60% mau nambah kepemilikan lagi nih guys jadi mau mau hampir 100% nih kepemilikan saham di perusahaan ini guys perusahaan rainbow ini ya ya kalau membeli saham anaknya itu ya ya enggak tahu ya rawan juga guys karena itu pihak afiliasi jadi dijualnya berapa juga suka-suka dia juga kadang-kadang ya kalau enggak TBK kan kita enggak tahu Oh nilai perusahaan ini berapa Nah kalau kita awalnya udah memiliki disini kan bebas kita mau bayar berapa dan bisa dimanipulasi ini strategis ya ya saya enggak apa namanya enggak sebuah jalan ke situ ya cuman Mas Terus sebagai investor harus hati-hati nah sekitar disini untuk supplier ya bener terus sisanya Oke untuk modal kerja persero jadi nggak ada yang bayar hutangnya yang untuk satunya untuk akuisisi menambah kepemilikan perusahaan anak yang ketiga yang selanjutnya untuk istilahnya itu modal usaha nice terus selanjutnya ini nomor 14 nah ini adalah pemegang sahamnya guys ini yang modal sendiri soetolidien soetolidin eh soetolidin wili Johan Tandra ini 885 dan 15 Oke terus selanjutnya adalah nomor 15 disini adalah asetnya nah asetnya ternyata lumayan gede ya 400an miliar untuk saat ini terus ekuitasnya adalah 342 dan apa namanya liabilitas 123 Nah kalau kita lihat sini memang ini tumbuh ya untuk perusahaan dan kita ada di sini tahun 2022 itu ekuitasnya naik banyak ya ya karena memang tahun 2022 awal itu kan pesta energi akhir tahun 2021 sampai 2022 saat ini itu adalah pesta sama energi lihat aja Elsa medko akra sepatu naiknya kayak apa wuhu minyak-minyak ya ini tentu aja perusahaan pendukungnya juga ikut naik lapanya tuh kan ikan pendukungnya pipanya ngalirin minyak jadi yang yang dialirin semakin banyak tentu aja biaya-biaya akan semakin besar seperti itu guys nah itu dia guys ya ini termasuk istilahnya itu ngaruh juga ke sama harga minyak lah seperti itu sama penjualannya minyaknya juga kita lihat disini dari lapanya ya oke lapar bruto ini dia lihat lapanya juga jumlah lapar oke dari operasi lanjutan kita lihat disini nah nih guys ya lapanya ya bagus nih bener ya tahun 2022 itu memang profitnya tetep beli SSP juga sama kok profitnya gede juga di tahun 2022 ya sama ya jadi istilahnya memang ya ini tahunnya energi lah seperti itu dan tahunnya tahu ini adalah tahun energi dan berkah bagi perusahaan energi juga dan apa namanya pihak-pihak yang berkaitan dengan itu nah ini kalau ini berkaitan dengan itu dia apa paham nggak masa saya udahlah lanjut aja oke nomor 136 dan a Sunni ini ipo-ipo sekarang itu sebenarnya ya menurut saya telat sih harusnya awal tahun atau akhir tahun 2021 itu lagi booming-boomingnya itu harga minyak gitu ya kalau sekarang sih udah agak udah agak melempem tetapi masih oke juga sih tetap masih oke oke kita lihat di sini karyawannya guys nah karyawannya di sini seperti ini ini komposisinya guys nah ini jumlahnya jumlah turun malahan dikit ya turun dikit ya tapi karyawannya enggak banyak guys mungkin dia pakai istilahnya itu pekerja lepas mungkin banyak kan seperti itu ya Hai Oke Yes itu untuk komposisi karyawannya kita langsung lihat aja ke bagian valuasi tentunya dan dia kita pasti akan membandingin dengan ISSP karena dia sama ya Nah kita lagi sini harganya 280-300 dan ISSP juga dijual di kisaran harga itu yang mungkin si Sunni ini jiplak ISSP sekarang dijual di harga berapa nah kita Sunni ini tinggal miripin lah seperti itu ke valuasi ISSP saat ini makanya Sunni itu bisa dibilang murah case jualnya kalau apa namanya di dunia peripoan ya sebuah emiten dijual pb1,5 mana kali itu termasuk murah rata-ratakan 456 berdua di awal jual mahal kalau ini masih okelah cuman kalau dibanding ISSP jauh ya SSP sekarang tuh pbv-nya 0,4 dan Sunni kalau di 280 ya jadi 1,5 kalau misalnya mau nyamain ISSP Sunni harus diharga 100 nah ini masalah ya terus kita lihat kita banding lagi ini sama ISSP di sini untuk harga bukunya seperti ini terus untuk dernya nah dernya ini lebih aman guys daripada ISSP yang ini mungkin nilai tambah kalau ISSP hutangnya tuh banyak kalau si Sunni hutangnya sedikit lebih sedikit jauh lebih sedikit Nah kalau untuk pernya memang ISSP lebih oke resturninya ISSP lebih oke karena memang pbv-nya 0,45 pbv kan ISSP harga bukunya 500 jadi pernya menarik ya cuman kalau untuk keamanan dari hutang Sunni lebih oke untuk kita lihat rowe-nya juga masih mending ISSP labanya masih lebih gede ISSP dibanding equity di sini 7% Sunni nya 9% tapi ini termasuk bagus rowe 9% itu termasuk bagus eh kok iya rowe-rowe 99% termasuk bagus Mas bisa bandingin perusahaan-perusahaan yang lainnya ya bandingin sama ISSP juga sih sebenernya ya gitu lah udah baguslah sebenernya tapi lebih lebih bagus ISSP nah untuk IPS nya segini guys Nah kalau kita lihat di sini untuk kepsenya ya kepsenya itu masih lebih kecil lebih enteng dari SSP capnya cuman 500an miliar ya SSP udah 1,8 triliun artinya nanti lebih enteng Sunni daripada ISSP mungkin kalau teman-teman gini ya kita lihat di sini ya kalau ISSP itu kan gerakannya agak sedikit lemot ya berat dan lemot nah ini gerakannya sedikit-sedikit dia paling 1t2t3t gitu sehari itu gerakannya seperti ini ya lemot gerakannya kalau SSP itu lemot kalau masuk pernah masuk SSP pasti nunggu cuan nya lama ya walaupun sering cuan tapi lama nah kalau Sunni nanti akan beda Sunni kalau menurut saya akan jadi istilahnya itu lebih volatile naiknya bisa 3% turunnya bisa airb naiknya bisa 10% turunnya bisa airb kalau menurut saya sih mungkin akan seperti itu nantinya kalau lebih trading lebih menarik Sunni daripada ISSP nanti kalau udah listing buat scalping karena sahamnya juga fundamentalnya bagus dan dia keknya lebih kecil jadi lebih enak di goreng-goreng yang lebih volatile Oke mungkin kedepannya Sunni akan jadi istilahnya itu favorit para trader mebilah seperti itu Nes karena perusahaannya bagus aman di trading juga aman di hold juga santai dan capnya kecil bisa dinaik turun nggak kayak SSP Oke jadi kesimpulannya gimana kesimpulannya kalau untuk Sunni ini saya akan wetensi dulu wetensi dulu duitnya saya mending akan dialokasikan yang gede-gede ke saham-saham yang istilahnya itu kayak CBR yang cepet ini ya elit yang cepet gitu ya terus mungkin ini yang belum saya bahas ini yang cepet 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 ini mungkin akan saya lebih utamakan daripada si Sunni Hai ya karena tadi Ai iya kan terus harganya juga agak sedikit ya mahal lah seperti itu arahnya juga cuma 25% dan mungkin aja nggak juga arah jadi ya mendingan sih yang cepet aja kalau menurut saya seperti itu guys tapi kalau teman-teman yang istilahnya itu mau investasi mendingan itu nunggu listing aja jangan beli IPO kalau mau investasi saham ini nunggu listing saat dia turun mungkin di sekitar harga 100-200 Nah itu masih berbisa belilah saham itu buat investasi Oke mungkin terjadi masih adeg dari kita Jangan lupa klik dan subscribe sampai ketemu di video berikutnya